Xiaomi resmi meluncurkan Redmi A1 di Indonesia Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 Tak hanya itu, tema serta kotak kemasan Redmi A1 juga didesain Xiaomi khusus dengan nuansa budaya Indonesia Xiaomi berkolaborasi dengan salah satu fans tanah air Poin lokal lainnya yaitu nilai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN Redmi A1 yang diklaim sebesar 40,3% Aspek yang memenuhi persentase buatan lokal tersebut yaitu manufaktur ponsel, software, serta pengembangan aplikasi yang bekerja sama dengan mitra lokal Xiaomi Indonesia Redmi A1 dikategorikan sebagai ponsel entry level, tampil dengan layar yang luas serta daya baterai yang besar Namun, berbeda dengan ponsel Xiaomi Redmi pada umumnya Redmi A1 menjalankan sistem operasi Android Go atau Android versi ringan Selain itu, antarmuka ponsel ini juga dilapisi oleh antarmuka bawaan Android atau disebut Android Stock Bukan di polis antarmuka Xiaomi yang dikenal sebagai MIUI Dengan dukungan sistem operasi Android 12 yang smooth dan cepat di kelasnya Redmi A1 yang akan mampu menjawab kebutuhan sehari-hari penggunanya Di antaranya untuk menjalankan aplikasi chat, media sosial, internet, serta berfoto Ditemui saat peluncuran Xiaomi Redmi A1 di kawasan Sudirman Jakarta Jumat Siang Staff Ahli Menteri Perindustrian di bidang iklim usaha dan investasi kementerian perindustrian Andi Rizaldi mengapresiasi kompetmen Xiaomi Indonesia yang konsisten dalam menerapkan TKDN Ya nanti tujuan TKDN itu kan sebetulnya kita ingin adanya pendalaman struktur Jadi apa produk yang bisa kita maksimalkan diproduksi di dalam diri Itu yang kita inginkan kan dari TKDNnya Jadi contoh misalnya untuk HKT ini dengan angka 40 itu artinya masih ada kesempatan untuk dinaikkan lagi sebetulnya Tadi kan ternyata peningkatan penurunan impor itu untuk produk HKTnya Itu ternyata kita memang masih membutuhkan produk-produk tertentu untuk impor komponen Nanti komponen-komponen inilah mungkin nanti yang akan disasar untuk diproduksi juga di dalam diri selain dari produk jadi diri Tapi ada rencana untuk menaikkan TKDN seperti mobilnya 90% Nanti kita lihat Tidak hanya smartphone sebetulnya untuk produk HKT itu Nanti kita lihat sejauh mana kemampuan dari industri dalam dirinya Dengan 40 pun kan sebetulnya sudah memenuhi kriteria dari PP29 tahun 2018 Jadi dengan angka 40 ini produk-produk sejenis yang memilih TKDN 25% Maka dia wajib dibeli oleh pengadaan pemerintah dari PP29 Bapak itu maksudnya bagaimana itu kan? Bapak itu maksudnya bagaimana TKDN sejenis bisa dibeli sebesar 20% menggunakan HPDN? Bisa dielaborasi atau bisa? Ini tadi kan handphone Jadi untuk handphone-handphone sejenis dengan Redmi Dengan Redmi A1 Kalau nanti ada yang TKDN 25% Maka dia wajib dibeli oleh pengadaan pemerintah Bukan oleh pengadaan yang sumber anggarannya Dari plaster pribadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya